Tim Inafis Mabes Polri kembali melakukan olah TKP dan rekonstruksi di Stadion Kanjuruhan Kamisian. Olah TKP dan rekonstruksi dilakukan untuk mendalami fakta-fakta yang ditemukan dalam tragedi Kanjuruhan. Tim Inafis Mabes Polri kembali melakukan olah TKP dan rekonstruksi di Stadion Kanjuruhan Kamisian. Olah TKP dilakukan di seluruh pintu akses keluar masuk Stadion Kanjuruhan. Tim memeriksa secara detil mulai pintu 1 hingga pintu masuk 14, baik dalam maupun luar Stadion. Tim Inafis didampingi oleh Direktur Tindak Pidana Umum Mabes Polri, Brigjen Polisi Andiria. Olah TKP ini dilakukan untuk mendalami fakta-fakta yang ada. Hasil olah TKP akan digunakan sebagai bahan pelengkap penyidikan yang telah dilakukan sebelumnya. Olah TKP juga turut menghadirkan Ketua PANPEL Arema saat laga di Kanjuruhan Sabtu 1 Oktober lalu yang kini menjadi tersangka. Sementara itu, otopsi jenazah akan dilakukan pada pekan depan. Otopsi ini dilakukan atas permintaan keluarga korban. Ini mungkin minggu depan ya. Kan minggu depan itu ada yang orang tuanya yang minta kan. Minggu depan insya Allah dilakukan. Mungkin untuk buat jenazah dari pihak kepolisian jenazah apakah dia... Permintaan dari orang tua. Permintaan dari orang tua untuk otopsi. Terus nama seorang yang banyak akan dilakukan. Berapa seorang yang banyak? Dua. Dua. Tragedi kejuruhan masih menyisakan PR besar bagi semua pihak. Aremania meminta pengusutan tuntas dan dilakukan secara transparan. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, ANYUS melaporkan.